Perspektif ekonomi, perspektif politik, perspektif budaya, perspektif hukum, perspektif keamanan. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Tamping, ditersembahkan oleh. Kompas Tamping, ditersembahkan oleh. Untuk memanfaatkan sumur satu-satunya yang juga kering untuk mengambil air bersih, warga mengaku sudah dua bulan air PDAM tidak bisa dirasakan lagi. Sementara itu, saudara, pihak PDAM mengaku kesulitan mendapatkan suplai air baku karena debit air di sungai Karajai menyusut. Kini PDAM pare-pare hanya mampu memproduksi air bersih sekitar 120 liter setiap detiknya. Padahal biasanya PDAM dapat memproduksi air bersih sebanyak 280 liter untuk setiap detiknya. Kemarau tahun ini kita memang ada penurunan kapasitas produksi, kapasitas air baku juga ada penurunan pada saat normal musim hujan itu kitarannya 280 liter. Kami akan kembali memperbaharui.